Sejak dimulainya perang di Ukraina, banyak video seperti ledakan tank Rusia bermunculan di internet. Alutsista baja ini meledak dalam sekejap seperti kembang api, namun dengan ledakan yang begitu kuat sehingga turet tank sampai terbang beberapa meter di udara. Padahal, turet dan meriam dari tank Rusia berbobat setidaknya 2 ton. Tapi itu bisa terbang dengan mudahnya yang mana ini menunjukkan dahsyatnya ledakan tersebut. Mengapa tank Rusia bisa mengalami hal semacam ini? Banyak yang berspekulasi ini akibat taktik yang buruk hingga sistem proteksi yang tidak memadai. Secara praktis, tentu mereka bisa menjaga hal semacam ini dengan menggunakan tank yang lebih baik, kru yang handal dan satuan tank yang terkoordinasi dengan baik. Tapi ada satu solusi yang jika diadopsi, maka masalah pada tank Rusia dapat terselesaikan. Solusi itu adalah dengan mengadopsi sistem proteksi aktif. Solusi ini memang tidak akan menyelesaikan semua masalah. Namun setidaknya itu akan menuntaskan banyak masalah mendasar. Sebenarnya, tank Rusia telah dilengkapi dengan sistem proteksi aktif. Misalnya, T-90 memiliki Stora. Namun kita lihat banyak T-90 yang ditarik nyatanya tetap hancur. Sistem Stora pada T-90 merupakan sebuah sistem pelindungan aktif soft skill. Ditambah, sistem ini tidak dapat bekerja melawan ancaman masa kini. Stora terdiri dari Dazzler dan Laser Warning Receiver. Dazzler digunakan untuk mengacaukan rudal Cyclos Anti-Tank Guided Missile, namun hanya bekerja melawan IGTM versi lama. Sebagai pengacau rudal Anti-Tank Kendali Infrared, Stora perlu menemukan spot rudal untuk menggunakan Dazzler, karena sistem ini tidak bisa mendeteksi Cyclos Guided IGTM. Sedangkan Laser Warning Receiver berguna untuk memberingatkan kuru ketika tank mereka sedang dilaser oleh Laser Rangefinder atau rudal berpemandu laser. Kuru kemudian dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan informasi peringatan tersebut. Kuru juga dapat mengatur sistem untuk mengeluarkan asap secara otomatis ketika mendeteksi laser. Laser Warning Receiver dipasang di T-90M. Sedangkan untuk T-80 sendiri, sebenarnya dilengkapi dengan Drods yang merupakan sistem pelindungan aktif hard kill. Namun, sudah beberapa dekade berlalu, partnya tidak diproduksi yang pada akhirnya membuat kaset Drods terlihat kosong. Mungkin ini menandakan bahwa proteksi tersebut tidak dapat bekerja dengan baik melindungi tank. Kembali ke masa keemasan Uni Soviet, mereka memproduksi ratusan Drods Active Protection System. Jika sistem proteksi ini benar-benar bisa bekerja dengan baik, tentu ceritanya akan berbeda dan mungkin Rusia tetap memproduksi Drods sebagai andalan untuk sistem pelindungan tank mereka. Tapi nyatanya, itu tidak pernah terjadi. Adapun tank T-80UM-1 yang cukup terkenal dilengkapi dengan Arena Active Protection System. Tapi tank tersebut hanya prototipe dan tidak pernah ditugaskan dalam operasi. Meski begitu, muncul banyak propaganda dari pihak Rusia tentang tank ini. Mereka percaya bahwa Rusia telah mengadopsi Arena Active Protection System. Namun kenyataan di lapangan mereka tidak memiliki itu. Ali Ali mencoba untuk mengembangkan sistem pelindungan aktif bagi tank mereka, Rusia memutuskan kembali ke masa lalu dan mengerahkan tank yang biasa-biasa saja dalam jumlah yang lebih banyak. Ini terbukti dengan jumlah T-72 bateri yang mereka hasilkan. Satu-satunya tank Rusia yang kita lihat dalam sejarah baru-baru ini yang memakai Active Protection System adalah T-14 Armata dengan Afghani Active Protection System. Sistem ini memiliki launcher yang terpasang di sisi turret menutupi bagian depan 180 derajat yang dimaksudkan untuk menjegat ancaman. Sistem juga dapat mendeteksi infrared signature dari rudal dan menyebarkan air smoke untuk melindungi tank dari deteksi thermal signature. Bahkan ia juga memiliki peluncur asap di bagian atas yang akan melindungi tank dari Javelin. Karena Javelin mengandalkan thermal signature dari target untuk memandu rudal. Namun sayangnya T-14 Armata masih belum aktif dalam operasi karena masih dalam fase pengujian selama tujuh tahun terakhir. Beberapa tahun yang lalu, Rusia mempresentasikan arena Hard Kill Active Protection System yang telah diimprovisasi dengan nama Arena M. Dikatakan sistem ini dapat diinstal di semua tank Rusia yang aktif dalam operasi termasuk T-72 P-3 dan T-90M yang mana sejauh ini belum ada Hard Kill Active Protection System yang terinstal di kedua tank tersebut. Mereka mengumumkan bahwa sistem Arena M akan tersedia mulai tahun 2025. Namun perlu diketahui, US dan Jerman sudah menginstal Hard Kill Active Protection System pada tank mereka. Mungkin sudah ada ratusan tank Abrams yang diinstal dengan tropis saat ini, sedangkan Rusia bahkan belum memulai. Sebagian besar kerusakan tank dalam perang di Ukraina disebabkan oleh roket anti-tank dan rudal. Dalam hal ini, sangat jelas Hard Kill Active Protection System diperlukan secepat mungkin. Karena sistem ini menawarkan perlindungan dari ancaman tersebut juga serangan dari atas. Perlu diketahui bahwa mayoritas tank Rusia kurang dalam pemandangan panorama pada thermal vision terutama di bagian Commander. Mereka masih mengandalkan site dari tahun 70-an untuk observasi Commander. Bahkan sebagian besar site tersebut tidak stabil dan memiliki bidang pandang yang terbatas serta pandangan yang lemah akibat kurangnya thermal site yang mana semua tank NATO modern memilikinya. Thermal Independent pada Commander atau CATV juga memberikan keuntungan karena dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengetahui musuh. Tapi satu-satunya tank Rusia yang aktif dalam operasi dan memiliki CATV adalah T-90M. T-14 Armata juga punya, namun ia tidak aktif dalam operasi. Jika Rusia fokus mengembangkan hard kill active protection system beberapa dekade sebelumnya, tentu kinerja tank mereka di medan pertempuran tidak akan menghasilkan begitu banyak korban di sisi mereka. Tentunya, pengembangan sistem seperti itu membutuhkan banyak dana dan waktu. Namun melihat ke belakang pada masa kejayaan Uni Soviet saat mereka mengembangkan sistem DROTS, sistem tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya gagal. Jika mereka mau mengembangkan sistem tersebut, pasti akan berguna bagi Rusia dalam perangnya saat ini. Itulah tadi episode tentang sebab kekalahan tank Rusia pada perang di Ukraina. Jangan lupa like dan subscribe jika belum, serta berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!